Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya Karena adanya aturan regulasi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Baik mengenai suota pupuk, kemudian mengenai HIT atau harga eceran tertinggi Dan juga pelakoran dengan sistem e-verval atau elektronik verifikasi dan validasi Berdasarkan surat dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Perihal Sistem E-verval Menyatakan penembusan pupuk bersubsidi yang belum melalui kartu tani atau secara manual Maka menggunakan form penembusan dengan melampirkan fotokopi KTP Yang akan direkap oleh kios pengeca resmi dan dilaporkan kepada tim verval kecamatan Untuk di input melalui sistem e-verval Jadi kami berharap nanti kalau diperlambangkan Mau pengece bakas fungsi di 4.0-2 hektare Nanti pupuk yang itu ya Berarti tolong buk sampaikan kepada ratakan Nek BNRT langsung dipek nol Tanda dan subsidi lah ini loh pupuk Tolong gitu aja Penyaluran pupuk bersubsidi Dilaksanakan secara tertutup Melalui produsen kepada distributor dan pengecer Penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani Dilakukan oleh pengecer resmi Yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya Berdasarkan data cetak ERDKK Data yang di input oleh tim verval kecamatan Dikirim ke sistem Dan dianggap sebagai penyaluran subsidi oleh kementerian Dan akan dibayarkan ke produsen Yang mengambil pupuk atas nama petani Ini istilahnya itu Yang tidak tercatur di dalam ERDKK Itu tidak bisa mengambil pupuknya Tapi tidak bisa mewakili Untuk mengambil pupuk itu Bagaimana pendapat Bapak Ibu sekalian Mengenai penyaluran pupuk bersubsidi dengan aturan yang terbaru Tinggalkan tanggapan Anda di kolom komentar Biasanya yang paling sudah mempunyai Memperiak biasanya Karena Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.